Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonika, Pasal 2. Kejahatan akan terjadi. Saudara-saudara, ada sesuatu yang mau kami katakan tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mau mengatakan kepadamu tentang waktunya kapan kita akan berkumpul bersama Dia. Janganlah kamu terlalu mudah bingung dalam pikiranmu atau merasa susah jika kamu mendengar bahwa hari Tuhan sudah tiba. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa pandangan itu datang dari kami, tentang sesuatu telah dikatakan oleh roh kepada kami, atau tentang sesuatu kami telah mengatakannya atau menuliskannya dalam surat. Atau sesuatu yang disembah orang. Bahkan dia masuk ke bait Allah dan duduk di sana. Kemudian dia berkata bahwa dialah Allah. Aku telah mengatakan itu kepadamu sebelumnya, bahwa semua itu akan terjadi. Apakah kamu mengingatnya? Kamu tahu apa yang menahan manusia durhaka itu sekarang? Dia ditahan sekarang supaya ia muncul pada waktu yang tepat. Rahasia kuasa kejahatan itu sudah mulai bekerja di dunia ini sekarang. Tetapi ada satu yang menahan rahasia kuasa kejahatan itu. Dia akan terus menahannya sampai ia disingkirkan. Kemudian dia muncul, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas yang keluar dari mulutnya. Tuhan akan datang dengan cara itu sehingga setiap orang akan melihatnya. Dan itulah kesudahan manusia durhaka itu. Jika ia datang, itu adalah pekerjaan setan. Dia akan mempunyai kuasa yang besar dan akan melakukan berbagai-bagai mucizat, tanda, dan tanda ajaib palsu. Ia akan menggunakan setiap tipu daya kejahatan untuk menipu orang-orang yang hilang. Mereka hilang sebab mereka menolak mencintai kebenaran. Jika mereka mencintai kebenaran, tentu mereka akan selamat. Itulah sebabnya Allah mengirimkan sesuatu yang penuh kuasa yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Allah mengirim kuasa itu kepada mereka supaya mereka percaya kepada yang tidak benar. Semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran akan dihukum. Mereka tidak percaya kepada kebenaran dan senang melakukan yang jahat. Saudara-saudara, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu. Itulah yang harus kami lakukan sebab Allah telah memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh roh yang menyucikan kamu dan oleh imanmu di dalam kebenaran. Allah telah memanggil kamu menerima keselamatan. Dia telah memanggil kamu dengan menggunakan kabar baik yang kami beritakan kepada kamu. Allah telah memanggilmu supaya kamu dapat ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, berdirilah teguh dan tetap percaya kepada ajaran yang telah kami sampaikan. Kami telah mengajarkan hal itu melalui perkataan dan dengan perantaraan surat kami kepadamu. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri dan Allah, Bapak kita, akan menghibur kamu dan menguatkan kamu dalam setiap hal yang baik dan kamu lakukan dan katakan. Allah telah mengasihi kita. Melalui anugerahnya, ia telah memberikan pengharapan yang baik dan penghiburan yang betal kepada kita. Selamat menikmati.